Pembelian beras bulok di sejumlah pasar tradisional di kota Pekanbaru dibatasi hanya bisa 10 kg. Hal ini dilakukan untuk menghindari aksi borong yang dilakukan masyarakat akibat beras yang masih mahal. Mahalnya sejumlah harga beras di pasaran membuat bulok gencar memasok beras produknya untuk membantu masyarakat. Kualitas yang bagus membuat beras bulok premium untuk komersil banyak dicari, karena harganya yang lebih murah yaitu Rp11.500 per kilogram. Menghindari aksi borong yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, membuat beras bulok dibatasi pembeliannya, yakni per orang hanya bisa membeli maksimal 10 kg. Namun walau dibatasi, para pedagang pasar cipuan menyatakan stok cukup dan bisa diminta kembali jika mulai berkurang. Pedagang berharap dengan keberadaan beras bulok yang terjangkau bisa membuat harga beras jenis lainnya kembali stabil. SPHP sangat membantu menurut saya, untuk masyarakat sekarang sangat terbantu lah. Masalahnya beras-beras premium kayak beras solo itu lagi mahal sekarang kan, lagi tinggi. Sekarang saja beras solo 18 ribu, jadi orang lari ke SPHP banyak memintaan. Jadi kita sekarang perintah dari atas penjualan cuma 1 orang, 2 bibi, 2 karung. 10 kg harus jual.